Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya pada kesempatan kali ini saya nanti akan membagikan bagaimana caranya untuk mengupload nilai dengan baik atau menginput nilai pada e-raport dengan baik dan benar bagaimana caranya untuk yang pertama silahkan Bapak Ibu semuanya masuk ke dalam e-raportnya masing-masing kalau sudah masuk ini seperti pada tampilan yang saya tampilkan ini adalah tampilan dari pada dashboard di sini kita bisa melihat apa saja yang belum kita input ini sudah terlihat semuanya yang belum saya input ini adalah kirim nilai sudah terproses tinggal kirim nilai dan ini yang paling bawah ini belum kita upload nilainya bagaimana cara menguploadnya yang pertama kali silahkan Bapak Ibu di sebelah kiri ya di jari menunya itu adalah input nilai siswa ya silahkan di cari input nilai siswa disitu akan muncul beberapa item ada pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, dan nilai PTS dan PAS karena disini saya sudah mengimport nilai sikap spiritual dan sosial maka saya hanya mengimport pengetahuan, keterampilan, dan PTS caranya silahkan Bapak Ibu klik aja ya pertama nilai pengetahuan silahkan di klik kita tunggu sampai nanti akan muncul ya nilai pengetahuan kita klik setelah muncul seperti ini ya tampilannya kita klik yang ini ya disini aja choose file ya choose file kita klik aja kemudian Bapak Ibu cari ya file yang akan kita kirim file nya dimana ya dicari silahkan nah disini jangan lupa jangan sampai salah ya disini sudah kita download yang kemarin sudah ada tulisannya FKD pengetahuan FKD keterampilan dan PTS dan PAS ya nah karena kita akan memasukkan yang pengetahuan kita cari yang FKD pengetahuan ya kita double klik aja otomatis kemudian disini ada menu upload data nilai kita klik aja upload data nilai ya kita nunggu loading sampai nanti selesai oke nanti akan muncul nilai yang akan kita upload sudah tertampil disini kemudian di sisi kanan ya disini ada simpan data nilainya di atas juga ada kalau Bapak Ibu mau ngecek nilainya kembali di bawah juga ada simpan data nilai ya mau disimpan di bawah atau di atas sama saja ya harus wajib di klik simpan data nilai tunggu sampai aplikasi berjalan kemudian oke nah otomatis nilai pengetahuan kita tadi sudah ter-upload ya kemudian yang kedua misalkan kita nilai keterampilan tinggal saja di klik ya nilai keterampilan ya kita choose file lagi kemudian file yang tadi yang keterampilan double klik upload data nilai kemudian nilai sudah muncul tinggal simpan data nilai nunggu proses kemudian kita klik ok kemudian yang terakhir nilai PTS dan PAS silahkan di klik choose file ya kita cari PTS dan PAS kemudian upload data nilai seperti tadi sudah muncul ya PTS dan PAS kanan kiri kita klik simpan data nilai oke ya otomatis nilai kita tadi 3 pengetahuan keterampilan dan PTS PAS sudah ter-upload nah mari kita langkah selanjutnya yaitu cek di proses deskripsi ya proses deskripsi nah disini nanti akan muncul ya deskripsi ya perlu bapak ibu semuanya ketahui bahwa di proses deskripsi ini nanti deskripsinya itu di sebelah kanan maupun kiri ya ini harus warnanya hitam ya kalau ada tulisan yang warnanya merah berarti ini deskripsinya masih kepanjangan dan harus kita kurangi ya kita cek kebetulan ini kd saya tidak terlalu panjang jadi kemungkinan ini sudah benar semua ya tidak ada yang kepanjangannya kalau sudah kita cek semua dari atas sampai bawah kita tinggal klik simpan di bawah ini ya klik simpan otomatis nanti sudah tersimpan ya nah bagaimana mengeceknya kita bisa melihat di lihat nilai akhir ya disini ada menu lihat nilai akhir apakah data yang kita upload sudah masuk atau belum kita bisa cek di lihat nilai akhir oke ya bisa bapak ibu lihat semuanya ternyata alhamdulillah data kita sudah masuk semuanya disini ada kkm disini ada nilai ya pengetahuan disini ada nilai keterampilan kemudian ada nilai sikap speed rule dan nilai sikap sosial ya oke kalau sudah kita rasa sudah bagus sudah betul semuanya kita nanti tinggal bisa kirim nilai akhir ya itu saja tutorial dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya kurang lebihnya saya mohon maaf yang seterus-terusnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati